Saya jawab dulu yang pertama tentang penjadwalan, kita siap, kalau mau lebih awal juga insya Allah kita siap. Jadi mudah-mudahan dari sisi kami, kami bisa sampaikan kapan saja itu harus dilakukan, kita akan siap kerjakan. Kemudian terkait dengan survei saya sudah sampaikan berkali-kali, bahwa kami sudah sangat berpengalaman di nomor 3 kan, dan itu memang lebih baik begitu, insya Allah nanti kita akan lihat perkembangannya di minggu-minggu dan bulan-bulan ke depan. Di Jakarta belum pernah dalam survei kita di posisi nomor 2, apalagi nomor 1. Tapi ketika hasil pilkada keluar, kita sudah selalu hasilnya seperti apa. Kemudian soal, oh ya, rencana besok insya Allah akan silaturahmi, bersama-sama ke DPP PKS, bersama tim PKB, jadi Gus Muhaimin bersama jajaran, besok siang akan ke PKS, dan kemudian bersilaturahmi bersama di sana. Kemudian apalagi yang terakhirnya? Oh, nah, kebijakan-kebijakan sekarang kita sedang melakukan proses sinkronisasi. Jadi, seperti waktu itu terakhir saya sampaikan, di dalam proses kampanye ini ada dua track. Satu track kampanye dan pemenangan, satu track penyusunan kebijakan. Nah, track penyusunan kebijakan ini kita melakukan sinkronisasi, karena masing-masing memiliki rencana yang harus kita sinkronkan, supaya sama. Tapi komitmen kita adalah memberikan kesetaraan kesempatan. Kenapa dulu ada niat yang sangat baik dari PKB, rencana yang sangat baik dari PKB? Karena kita ingin desa kita maju. Kita tidak ingin desa kita tertinggal. Dan kita ingin ada kesempatan yang setara. Agar kue APBN itu, anggaran yang besar itu dirasakan oleh lebih banyak lagi unsur bangsa Indonesia. Jadi, prinsipnya adalah sama, tinggal nanti pengaturannya. Kita bahas sama-sama. Terima kasih telah menonton!